Banyak ibu menyusui yang ragu dan khawatir untuk menjalankan puasa Ramadan Kekhawatiran ini wajar, karena saat menyusui, produksi asi memang bergantung pada asupan nutrisi mams Jika berpuasa, mams yang sedang menyusui tidak bisa mengonsumsi makanan atau peminuman apapun selama kurang lebih 12 jam Tentu mams cemas jika produksi asi terhambat saat puasa Namun mams bisa tetap berpuasa ketika menyusui Asi juga lancar jika mengikuti beberapa langkah ini Saksikan videonya sampai habis ya Pertama, pola makan yang sehat Supaya menyusui tetap lancar selama puasa Bisa dimulai dengan memilih pola makan yang sehat baik saat sahur ataupun berbuka puasa Perlu mams tahu bahwa pola makan yang sehat tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri tetapi juga untuk si kecil Pasalnya, makanan tersebut membantu pemberian nutrisi untuk si kecil yang sedang tumbuh Dengan begitu, perbanyaklah asupan makanan yang kaya akan karbohidrat dan protein saat sahur dan berbuka puasa Kedua, hidrasi tubuh Produksi asi juga sangat bergantung pada kecukupan cairan tubuh Sebab pada dasarnya, asi adalah cairan benutrisi yang diproduksi tubuh mams Jangan sampai mams mengalami dehidrasi saat puasa sambil menyusui Perlu diketahui bahwa tubuh yang mengalami dehidrasi bisa menyebabkan banyak komplikasi Menyusui juga bisa membuat mams lebih cepat merasa haus Mengingat mams tidak bisa minum dalam kurang lebih 12 jam, maka perbanyaklah minum saat sahur dan buka puasa Ketiga, istirahat Selama waktunya berpuasa, mams perlu banyak istirahat Terlalu banyak aktivitas bisa membuat energi terkuras dan akhirnya tubuh menjadi lesu Kurang istirahat juga bisa menyebabkan stres yang kemudian menghambat produksi asi Maka, usahakan menyempatkan diri untuk tidur siang atau minta bantuan bed setelah sahur bergantian menjaga si kecil Supaya mams bisa tidur sejenak Keempat, pantau kesehatan si kecil Selain memantau kesehatan mams, selama berpuasa, awasi juga kesehatan si kecil Waspadai kalau jumlah popok basah dalam satu hari menjadi berkurang Hati-hati juga dengan perubahan warna fesnya si kecil, penurunan berat badan, atau masalah kesehatan lainnya Terlebih, kalau si kecil masih 6 bulan, usahakan konsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum memutuskan untuk berpuasa Terima kasih telah menonton!